Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mau bagikan dari hati Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Saya berikan judulan, saya berikan judul, judulan, saya berikan judul, Pilihan hidup yang menentukan kepuasan batin, kita buka masmur fasal pertama. Ambil catatan ya, pilihan hidup yang menentukan kepuasan batin. Karena itu berpikirlah matang-matang. Karena hidup kita bergantung pilihan kita. Jangan salah memilih, berabe nanti. Ternyata bukan hanya hidup kita tergantung hati, yang penting hatinya. Hati kita pun tergantung pilihan, kalau kita pilih untuk marah, hati pasti panas. Kalau kita pilih untuk kepahitan, hati kita gak akan pernah sembuh-sembuh. Dan kalau kita memilih untuk mengampuni, Tuhan pun akan bermurah hati dalam kehidupan kita. Mengampuni dosa kita, dan mengalirkan berkatnya. Jadi, ada pilihan hidup yang membuat batin kita hancur. Tapi ada juga pilihan hidup yang membuat batin kita bahagia. Kepuasan batin itu seperti apa? Dua ayat saja hari ini, tapi saya mau operasi besar dua ayat ini. Masmur fasal pertama, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat 1 dan 2 bunyinya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dua ayat saja, tapi saya mau dalam-dalam. Saya ajak Anda untuk lihat setiap kata, bukan hanya per kalimat. Dimulai dengan kata berbahagialah. Bahasa Indonesia-nya berbahagialah, tapi bahasa Inggrisnya blessed is the man. Kalau di bahasa Indonesia-nya happiness, di bahasa Inggrisnya blessedness. Orang yang happy diberkati, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Tuhan mencintai orang yang suka memberi dengan suka cita. Bukan hanya itu saja, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tetapi, orang yang diberkati juga pasti akan happy. Karena dia memilih untuk tidak melihat selokan-selokan kehidupan. Dia memilih untuk lihat jalan utama. Orang yang diberkati Tuhan itu bukan secara materi saja. Dan berkat nomor satu itu bukan materi sama sekali. Bisa saja kita miskin, tapi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Tidak bergantung dengan physical possession. Tidak bergantung dengan benda dan barang. Tapi orang yang diberkati jiwanya, a blessed soul is a happy one. Orang yang diberkati jiwanya, orang itu pasti bahagia. Orang yang diberkati tidak akan mengeluh. Tidak akan ngomel meluluh. Tidak akan menggerutu. Orang itu akan penuh dengan syukur. Ya, Indonesia Inggrisnya saling menungkapi ya. Blessedness, happiness. Berbahagialah dan diberkatilah. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan sebagainya. Tapi dalam bahasa Ibraninya catat ini. Kita belajar Bible study. Kita berikan. Ini juga seperti Bible study ya. Untuk menambah ilmu pengetahuan kita akan Alkitab. Kata berbahagialah dalam bahasa Inggrisnya itu. Sorry, dalam bahasa Ibraninya Anda catat. E-S-H-E-R. Asher. Saya ulang. E-S-H-E-R. Nah, akar kata Asher dalam bahasa Ibraninya itu artinya kepuasan batin ternyata. Dalam ya. Berbahagialah. Di sini artinya puaslah batin orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh. Puaslah batin orang itu. Kepuasan batin. Selain itu artinya juga lurus dan benar. Straight and right. Orang itu lurus dan benar. Lurus dan benarlah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Enak kan? Hidupnya tidak ada tikungan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Hidupnya jelas-jelas dalam poros kehendak Allah. Orang yang seperti ini. Tidak bengkok hatinya. Puas batinnya. Dan orang kalau sudah dipuaskan oleh Tuhan secara batinnya. Dia tidak akan tertarik sama jalan dosa. Dia tidak akan mengisi hidupnya dengan benda hampa. Orang kalau kita ini tidak mengisi hati kita dengan Kristus. Biasanya manusia akan cenderung mengisinya dengan sesuatu yang merugikan. Sesuatu yang berdosa. Sesuatu yang sia-sia. Hampa. Dan ujungnya mendatangkan perasaan bersalah. Berbahagialah disini artinya puaslah batinnya. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan kata berbahagia disini dalam bahasa Ibraninya. Itu konotasinya majemuk atau plural. Berarti bahagia yang dimaksudkan disini itu. Multiplikasi. Ditambah-tambahkan semakin Tuhan. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Barang siapa mempunyai. Kepadanya ditambah-tambahkan. Supaya dia memiliki lebih banyak. Tapi barang siapa yang punya sedikit. Apalagi pelit. Daripadanya diambil yang sedikit. Sehingga tidak punya apa-apa. Give. It will come back to you. Berikan. Maka akan diberikan kepadamu. Takaran yang kau kenakan. Itu akan dikenakan kepadamu. Luar biasa sekali. Orang itu kalau batinnya benar. Kalau hatinya benar sama Tuhan. Hatinya lurus maksudnya. Puas batinnya. Bukannya dia akan dibuat Tuhan. Kebahagiaannya akan dimultiplikasi oleh Kristus di dalam hidupnya. Hatinya itu makin lama makin tenang. Hendak menghadap Allah di Sion. Orang kalau percaya sama Tuhan. Makin percaya makin percaya. Orang kalau sungguh-sungguh sama Kristus. Semakin sungguh-sungguh. Semakin sungguh-sungguh lagi. Damai sejahtera suka cita. Kasih itu tidak sementara. Tapi berkepanjangan. Makanya disitu plural. Majemuk. Berbahagialah. Asher disitu itu bukan satu. Tapi banyak. Ditambahkan tiap hari rahmatnya baru. Selalu baru setiap pagi. Kemarin suka cita. Pagi ini Tuhan tambahkan suka cita. Dari yang kemarin. Yang kemarin juga gak pergi shalom pisnya. Besok lusah. Ditambahkan semakin banyak lagi. Bulan depan juga. Apakah berarti orang begini gak punya masalah? Punya. Tapi orang gini. Berakar pada Tuhannya. Setiap musim hidupnya. Suka citanya gak berkurang. Damai sejahteranya tidak dicuri. Karena orang yang hidup dalam kasih. Ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kebahagiaan. Batinnya. Manusia rohaninya itu gak goya. Yang terjadi hanya di luar saja. Orang mencerca. Mungkin dia mengalami kemalangan. Karena firman Tuhan berkata. Kemalangan orang benar juga banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Paulus itu kurang malang apa? Memberitakan Injil gak pernah berbuat jahat. Berbuat baik bahkan kepada orang. Malah melepaskan seseorang yang kesetanan. Tapi majikannya yang mata duitan gak suka. Dimasukkanlah Paulus di penjara. Yaitu di Makedonia. Yakni di Filipi. Setelah dia di dalam penjara. Apakah dia jadi sedih menggrutul. Kecewa, kepahitan dengan Tuhan. Apakah setelah itu dia jadi orang yang negatif. Trauma. Enggak tuh. Dia mengucap syukur. Di tengah-tengah malam. Dia ajak silas rekan pelayanannya. Yang sama-sama dipenjarakan. Untuk memuji-muji Tuhan. Gempa bumi datang. Pintu penjara itu terbuka lebar. Dan malaikat membukanya secara keras dan kasar. Lalu semua rantai itu runtuh. Setiap belenggu jatuh. Semua orang ketakutan. Paulus tidak lari dari penjara itu. Malah menyelamatkan semua orang. Termasuk kepala penjaranya. Itulah jikal bakal berdirinya gereja di Filipi. Yang terkepada mereka. Paulus pernah menuliskan surat begini. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tuhan sudah dekat. Biarlah kebaikan hatimu. Diketahui oleh semua orang. Bayangin. Gereja itu dibangun di atas dasar. Kepuasan batin yang tidak bisa dirampas. Sekalipun orangnya dilempar ke dalam bui. Sekalipun kakinya dibelenggu. Di penjara yang lembab itu. Makanya kepada Jemaat Filipi. Paulus berkata. Kalian bersukacita saja. Segala musim hidupmu. Tuhan akan membuat batinmu bahagia. Yang menderita kan hanya luarnya. Fisiknya. Yang menderita hanyalah telinganya lah. Panas. Dimaki-maki orang. Padahal kita tidak salah. Kalau salah ya evaluasi. Kalau tidak salah. Janganlah Anda marah. Karena bahagiamu tidak tergantung dengan luaran. Bahagiamu itu batinnya. Disitulah Kristus tinggal. Disitulah roh kudus. Bersekutu denganmu. Dan kebahagiaan ini Tuhan sediakan bagi orang yang merenungkan firman Allah. Coba bayangkan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti kebahagiaannya itu begitu intensif. Makanya dalam kata majemuk. Asher disini bukan satu. Berarti begitu dalamnya. Begitu besarnya. Lebarnya. Tingginya. Kepuasan batin. Dalam mengikut Tuhan. Sampai-sampai digambarkan dengan kata majemuk. Untuk menunjukkan intensitasnya. Untuk menunjukkan kelebihannya. Untuk menunjukkan kelimpahannya. Paulus itu bisa bersyukur dalam penjara. Sampai dia menolong orang lain loh yang bebas. Kepala penjara kan Tuhan. Di bui itu. Malah Paulus lah yang menyelamatkan. Saking kelebihan. Tidak defisit kasih. Paulus itu kelimpahan sukacita dan damai sejahtera. Dia bisa bagi-bagikan dan pinjam-pinjam. Pinjam-pinjamkan. Sampai-sampai. Orang-orang satu penjara dengan dia. Masih pun gak dicatat di Alkitab. Saya yakin. Apa yang terjadi malam itu berdampak. Demikianlah orang yang merenungkan firman. Apa yang terjadi di dalam hidupnya. Di luaran sana. Tidak bisa menjama manusia batinianya. Berbahagialah Esher. Puaslah batin orang itu. Karena hatinya lurus dan benar di hadapan Kristus. Bahagianya itu. Begitu banyak dalam siwanya bisa dibagi kepada sesamanya. Begitu intensifnya. Begitu multiplied. Begitu limpahnya. Ah, haleluya. Lalu berikutnya. Saya baca sekali lagi. Berbahagialah orang. Orang di sini. Tidak dikatakan berbahagialah bos itu. Berbahagialah si kaya. Berbahagialah si jenius. Berbahagialah si raja. Enggak. Sama sekali tidak merujuk kepada profesi tertentu. Ada orang berkata. Andai kata aku jadi orang kaya. Aku pasti bahagia. Pasti puaslah hidupku. Andai kata aku punya jodoh hari ini. Aku tidak sendiri. Tidak pernah dikatakan berbahagialah orang yang single. Atau orang yang married. Yang sudah punya pacar. Atau pasangan hidup. Tidak pernah. Tapi netral. Berbahagialah orang. Berarti siapapun dalam profesi apapun. Asal halal dan benar. You and I. Kita bisa berbahagia. Dan bisa puas batin kita. Baik sekarang. Yang belum ada gandengan. Masih jomblo maksudnya. Jangan jadi jomblo yang ngenes. Berbahagialah. Karena engkau utuh. Selama firman ada dalam batinmu. Happymu tidak kurang. Tidak ada lobangnya. Tidak ada cuilannya. Kalau Tuhan Yesus tinggal bersama denganmu. Bahagiamu penuh. Jangan berkata kalau aku kaya. Andaiku kaya. Ah asik sekali. Kalau aku bisa beli itu dan beli ini. No. Berbahagialah orang. Jangan tunggu kondisi hidupmu berubah. Jangan tunggu sembuh. Baru berkata aku bahagia. Dapatkah anda berkata kasih Yesus cukup bagiku. I'm happy as I am today. Aku bisa sekarang juga puas batinnya. Dalam kondisiku yang kurang sempurna. Atau jauh dari sempurna. Atau gak akan pernah sempurna bagi orang yang gak pernah puas hati. Gak pernah berterima kasih. Berbahagialah orang. Netral di situ. Blessed is the man. Happy is the man. Assured is the man. Puaslah batin orang itu. Jadi ternyata dari dua kata aja belum satu kalimat. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa. Kebahagiaan seorang manusia itu terletak pada hubungannya yang mentah dengan Allahnya. Tidak terjama dengan barang benda materi dan dunia. Your happiness is on the inside. Di dalam hati. Buktinya orang kaya sekalipun kalau gak takut akan Allah. Apa yang dia miliki semuanya tidak bisa mengisi. Hampah hatinya. Kayaknya di dalam hatinya memang ada lubang. Ada satu bolong begitu yang bentuknya adalah Kristus. Dan hanya Kristus yang bisa isi di sana. Jadi dari sini kita tahu bahwa everyone can be happy when we find Christ. Siapapun. Siapapun di antara kita. Kita bisa berbahagia kalau kita menemukan Kristus. Dan kalau kita hari ini sudah Kristen apalagi. Kenapa kok kita mengerutu melulu. Jangan-jangan setelah kita terima Kristus. Habis manis sepah dibuang. Kita merasa kalau Tuhan gak bisa memberikan kita segala-segala. Segala yang kita inginkan. Lalu kita buang dia. Kita tinggalkan. Kita jauhi. Jangan loh. Tuhan tetap sumber bahagiamu. Sekalipun Tuhan tidak menjawab semua doa. Tidak memberikan segala sesuatu yang kita inginkan. Ingatlah. Berbahagialah orang. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kebahagiaanmu bergantung penuh dan bergantung satu-satunya kepada hubunganmu dengan Allah. Blessed is the man. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Anda perhatikan gak? Di satu ayat ini ada bunyi yang tidak. Yang tidak dan yang tidak. Tiga kali disebutkan. Yang tidak. Yang tidak. Dan yang tidak. Jadi ternyata ada kalimat seperti ini. Walk not. Stand not. Sit not. Ada hal-hal tertentu yang tidak akan dilakukan oleh orang-orang yang berbahagia dengan Tuhannya. Ada hal-hal tertentu yang tidak akan pernah dilakukan oleh orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. A blessed man will not do these things. Apa aja? Ada jalan yang tidak akan dia pernah jalani. Karena dia takut akan Tuhan. Ada tempat berdiri yang dia gak akan berdiri di sana sampai dia mati. Hanya karena dia mengenal Tuhannya. Dan ada tempat duduk dia gak akan duduk di situ. Dibayar berapapun dia gak mau. Hanya karena dia adalah anak Tuhannya. Karena jiwanya diberkati. Dia gak mau hal-hal itu. Karena dia mengenal Tuhannya. Dia gak mau ada di sana. Karena dia merasa puas dengan Tuhan Yesus. Dia gak perlu apa yang dunia bangga-banggakan. Dan apa yang iblis tawarkan. Yang tidak, yang tidak, dan yang tidak. Sit walk not, stands not, and sits not. Saya melihat tiga hal ini sebagai sifat orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau anda diberkati oleh Tuhan. Anda tidak akan mau berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau anda mengenal Tuhan Yesus. Anda gak mau berdiri di jalan orang berdosa. Kalau anda adalah anak Tuhan. Anda tidak mau duduk dalam kumpulan pencemoh. Pasti gak tahan. Entah mereka yang gak tahan sama anda atau anda yang gak tahan. Di tengah-tengah mereka. Mengenal Tuhan itu. Datang bersama dengan itu adalah komitmen yang nyata. Kalau jiwamu milik Kristus. Anda gak akan tahan dengan tiga hal ini. Nasihat orang fasik. Jalan orang berdosa. Dan kumpulan pencemoh. Saya mau kita belajar berhati-hati. Dalam memilih. Yang pertama adalah nasihat. Jangan gegabah untuk menerima nasihat. Kalau kita memilih nasihat. Nasihat itu kita harus cek dulu sumbernya itu siapa. Jangan sampai kita itu menurut nasihat orang fasik. Karena sumbernya salah. Sumbernya benar pun masih harus dicek lagi loh. Masih harus dipertimbangkan apakah advisnya itu betul atau salah. Advis atau nasihatnya itu tepat atau tidak. Pertama yang harus dicek adalah sumbernya. Lalu kemudian advisnya. Hati-hati juga ya. Tolong kita semuanya belajar untuk selektif dalam memilih jalan. Supaya kita jangan sampai ditemukan sedang berdiri di jalan orang berdosa. Jalan itu apa? Jalan itu bicara soal arah dan cara. Arah hidup kita itu jangan salah. Berdiri di jalan orang yang berdosa. Berarti kita berada di jalan yang salah. Cepat-cepat kalau kita sadar, kembalilah ke jalan yang benar. Tapi cara kita juga harus kita perhitungkan. Tidak boleh segala hal kita halalkan kalau tujuannya benar. Kalau kita mau memberi kepada orang miskin, apakah diperkenan oleh Tuhan? Apakah dibenarkan kalau kita merampok dari orang kaya? Kalau kita ingin memberkati seseorang, apakah diperbolehkan kita mencuri demi memberkati orang ini? Tidak boleh. Selalu pikirkan cara yang terbaik. Jalan di situ bicara tentang arah dan cara. Karena itu hati-hati dalam memilih. Jangan sampai gegabah. Karena hidup kita itu bergantung pada pilihan. Hidup kita itu sangat bergantung dengan pilihan bebas kita. Selain itu juga kita harus sangat selektif dan hati-hati untuk memilih kumpulan. Saya pernah suatu hari melihat orang pakai kaos atau topi ya. Tulisannya anti-social, social club. Itu betul-betul tricky sekali ya. Jadi anti-sosial nih ceritanya. Tapi itulah klub sosialnya dia. Tapi kumpulan-kumpulan gitu kan itu hanyalah suatu yel-yel saja. Tapi ada orang tertentu yang kumpulannya itu anti-Kristus loh. Sekalipun bukan sang anti-Kristus 666 yang kita kenal, yang kita tahu dari kitab wahyu. Tapi roh anti-Kristus sudah ada di mana-mana. Kok bisa ya? Anak Kristus tahan di kumpulan anti-Kristus. Atau anti-Kristen. Sama saja. Anti-Kristus pasti anti-Kristen. Anti-Kristen pasti anti-Kristus. Kok bisa ya kita tahan di tengah-tengah orang-orang yang suka jelek-jelekan anak-anak Tuhan. Suka menggosip, suka memfitnah. Sedangkan Anda sendiri anak Tuhan. Kok bisa ya kita tahan di tengah-tengah orang-orang yang menjelek-jelekkan Bapak Sorgawi kita. Bukan berarti kita disuruh benci. Nggak. Mereka adalah ladang misi kita doakan. Tapi jangan menjadi pasangan yang sepadan. Jangan menjadi satu kuk dengan orang yang tidak beriman. Bukan berarti kita lebih rohani, kita lebih suci. Enggak. Kita doakan mereka. Kita minta belas kasihan. Tapi jangan makan sedap-sedapan bersama-sama dengan mereka. Semeja maksudnya. Bukan makan beneran harafiah. Makan semeja kalau kita diundang dengan seseorang. Di situ ada campur, baur. Ada anak Tuhan, ada bukan. Ya kita nggak punya pilihan. Tapi kalau fellowship itu kan lain. Fellowship itu sudah menikmati the company of others. Atau sudah saling menikmati sebuah persahabatan. Itu sebuah persekutuan. Kok bisa ya anak-anak Tuhan tahan di tengah-tengah kumpulan anti-Kristus maupun anti-Kristen. Kalau saya sih nggak tahan. Saya pernah sih dalam kumpulan seperti itu mereka jelek-jelekan hamba Tuhan. Saya tahu di luar sana ada uang palsu. Tapi bukan berarti nggak ada uang asli. Tapi ada orang yang negatif melulu. Yang pesimis. Mereka yang hanya bisa melihat satu sisi. Yang trauma dan benci. Orang-orang yang pokoknya negatif. Waktu begitu ya. Ya saya diem aja dulu. Awal-awal saya ngalah-ngalah sabar. Nggak tahan itu gejolak dalam diri saya. Bukan mau bela sih. Tapi kalau tuh anak-anak Tuhan dicemohkan. Karena ini kumpulan pencemoh kan. Saya pasti akan ngomong sesuatu. Karena saudara seimanku. Sekalipun dari gereja lain tetap saudara seiman kan. Kutat pandang dari gereja mana. Jika lo bicara soal kasih loh ya. Akhirnya saya angkat bicara. Ketika Kristus juga. Wah. Digimanakan gitu. Ya saya nggak pakai caranya Petrus. Petrus kan pakai pedang potong telinga. Dikira dia bela Kristus. Malah justru ngerepotin Tuhan. Tuhan harus pasang kuping orang itu lagi. Tapi. Saya nggak pakai cara begitu. Tapi pakai cara yang rohani. Saya nggak tahan akhirnya. Saya berkata sorry ya. Guys. Kalian mau cerca Kristus. I love Jesus Christ. Saya bilang gitu. Aku cinta. Yesus Kristus. Dan mereka lihat saya. Dengan mata yang begini. Kayak. Aneh lu. Ini orang fanatik atau apa. Ini zaman-zaman dulu nih. Terus saya masih sekolah. Lihatin saya dan. Aneh. Lalu saya dihindari. Mereka sendiri yang nggak tahan. Jadi sekarang tinggal cepat-cepatan. Kalau mereka dulu yang nggak tahan. Ya sudah. Bagus. Mereka meninggalkan saya. Paling mereka mencercah saya sekarang. Nggak apa-apa. Biar saya ikut. Menanggung noda. Karena nama Kristus. Tapi. Kalau mereka masih tahan sama saya. Saya yang nggak tahan sama mereka. Saya pasti akan permisi dan pergi. Tinggal. Kuat-kuatan siapa yang tahan. Kok bisa ya. Ada orang duduk di kumpulan pencemooh. Berbulan-bulan. Baik itu adalah hobi mungkin. Nggak ada yang salah dengan aktivitas ini. Contohnya sepedaan. Olahraga. Apa. Tapi dengan kelompok orang-orang itu. yang ngomongnya melulu. lewat kata-kata mereka yang cabul. Mengkhianati istri sendiri. Padahal belum berbuat sesuatu secara fisik. Hanya dalam pikiran dan berkatan. Kok bisa tahan bulanan dengan orang-orang begitu. Ya tapi mau tobatkan mereka. Kenapa setelah berbulan-bulan mereka nggak tobat-tobat. Jangan-jangan. Sudah mulai kumpulan itu jadi nikmat. Kok bisa. Saya nggak ngerti. Pilih-pilih. Pilih-pilih nasihat. Pilih-pilih jalan. Arah dan cara. Jangan halalkan segala cara. Karena tujuannya benar. Dan pilih-pilih kumpulan. Bukan jadi orang eksklusif ya nggak. Makanya saya paling suka bersekutu dengan saudara seiman. Sekalipun mereka nggak sempurna. Saya nggak sempurna. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Kami menjadi semakin. Kami menjadi semakin. Seperti Kristus. Gara-gara satu dengan yang lainnya. Tapi gimana pun juga. Dengan saudara seiman. Yang terburuk diantara saudara seiman pun. Yang paling kurang maksud saya. Bukan yang pura-pura saudara palsu. Tapi saudara seiman sejati. Tapi yang paling lemah diantara mereka. Yang paling ke kanak-kanan. Masih jauh lebih sedap. Daripada sedap-sedapannya orang berdosa. Sama saudara sendiri itu. Lebih indah kelemahannya daripada kelebihan musuh. Kenapa kita bisa. Kenapa kita bisa sabar di tempat yang harusnya kita tegas. Kenapa kita nggak sabar dengan saudara seiman. Maunya meninggalkan gereja. Dikit-dikit. Kita tersinggung dikit-dikit. Kita nggak bahagia. Kita nggak happy. Ah sudah. Tapi sama orang-orang yang mencercah, mencemaukan Tuhan. Kita bisa tahan. Aneh ya. Manusia itu terbolak-balik prioritasnya. Makanya itu nggak bahagia. Batinnya kacau. hati-hati pilih semuanya ini. Nah kita baca dulu ayat 2. Nanti saya kasihkan rangkumannya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah ini dia kesukaannya. Kata kesukaan di situ supreme joy. Supreme happiness. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mau tahu kita ini orang seperti apa gampang? Tanya ini. What makes me happy? Apa yang membuat saya happy? Dari situlah Anda bisa mengenal diri sendiri. Anda mau tahu orang lain gimana gampang? Cari tahu aja satu hal ini. Apa yang buat orang itu bahagia? Kita akan menemukan orang yang egois kalau alasan-alasan bahagia dia semua berpusat pada dirinya. Aku happy kalau kamu layani aku. Bahkan dalam pernikahan pun tidak sedikit yang menghancurkan pernikahannya dengan attitude seperti ini. Sang istri pokoknya harus layani semua kemauan suami. Ya kan? Kenapa? Tidak masa itu, masa ini dikritik kanan kiri. Pokoknya nggak pernah bagus deh. Pokoknya nggak pernah betul. Atau sang istri yang selalu menuntut suaminya. Kok nggak seperti suami tetangga. Kayak berhasil, mapan ini itu. Terus tuding. Terus tunjuk. Suami seolah-olah suatu obyek untuk membahagiakan, memuaskan, dan membanggakan dia. Kalau seperti ini, hancur deh pernikahannya. Kalau nggak mau berubah. What makes you happy today? Apa yang membuat Anda bahagia? Coba tanya itu sendiri. Tapi orang ini, pemasmur berkata, dia paling happy sama firman Tuhan. Kalau Tuhan dan firmannya menjadi bahagiamu yang tertinggi, selain itu, sampai-sampai juga menjadi kesenangan seperti hobi, kalau Anda temukan orang seperti ini, segera nikahi. Begitu ceritanya. Kalau memang sewaktunya menikah. Kalau Anda mau cari pasangan hidup ya, pacar, dan sebagainya. Dari teman, dari antara teman-teman yang begitu banyak, cari orang yang jadikan Tuhan itu supreme joy-nya. Atau jadikan dia bahagianya tertinggi. Bahkan Tuhan itu jadi kesenangan, bahkan seperti hobi. Suka dengarkan firman, suka ke gereja, suka pelayanan. Udah, asal orang itu juga tanggung jawab dengan kehidupannya, udah gak usah lagi menoleh ke kiri kanan. Marry him. Or marry her. Hire him. Kalau Anda mencari staff karyawan, rekrut orang itu. Kalau Tuhan jadi supreme joy atau kebahagiaannya tertinggi, berarti orang itu tidak akan steal from your money. Karena uang tidak bisa membuat dia bahagia, dia gak akan mencuri dari keuangan Anda. Sekalipun tetap ada sistem untuk menjaga, Anda bisa separuh, sudah lebih tenang. Hire him. Dan kalau Anda melihat seorang tuan majikan yang seperti itu, oh kerjalah di bawahnya. Saya yakin masa sejahtera dan damai sejahtera akan tiba dalam karirmu. Dibawa orang-orang begitu. Itu maksudnya, yang supreme joy, supreme happiness, atau kebahagiaan tertingginya, ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Baca Alkitab itu gak usah banyak-banyak, dua kali sehari aja. AMPM maksudnya. Siang dan malam direnungkan seharian. Oh, Tuhan itu tidak lagi menjadi paksaan buat saya. Kalau saya senang sesuatu, saya gak usah dipaksa seperti anak muda, mau main game online atau apa tuh, yang hari-hari ini buat kecanduan. Gak usah disuruh. Bahkan mereka rela gak tidur, gak makan. Bukan hanya AMPM. Seterusnya tidak ada break-nya. Kalau Tuhan menjadi kesenangan, udah gak dihitung lagi. Saya baca Alkitab berapa banyak? Karena pasti banyak. Menyembah berapa lama? Saya pasti lama. Itu dia yang menjadikan Tuhan kesukaannya, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita seperti ini, jalan kita arahnya benar. Sebab kalau enggak ya arah kita salah itu sin is also progressive. Tidak ada orang jatuh semalam, itu enggak ada. Dia progressive sih. Progressive. Pertama-tama dia mulai menuruti nasihat orang fasik. Mulai dia entertain the idea. Mulai dia pikirkan. Lalu mulai dia berdiri di jalan orang berdosa. Arahnya mulai salah. Pasti arahnya mulai salah. Selingkuh contohnya. Dia enggak tiba-tiba perselingkuhan terjadi. Itu enggak. Enggak. Itu pasti terjadinya dari sisi kiri dan kanan. Dari depan belakang. Begini maksud saya. Pasti terjadi erosi perlahan-lahan, sampai dia duduk dalam kumpulan pencemoh, terjadi agreement, atau terjadi persahabatan, atau terjadi persetujuan. Pasti dari sisi sini, dari sisi sini, ada sorokan yang tersembunyi di antara pasangan sejoli. Di antara suami istri itu. Pasti ada sorokan tersembunyi. Pasti ada yang namanya penurunan drastis dalam keteransparanan. Handphone-nya atau apa tertentu enggak boleh dibuka. Pasti ada begitunya. Lalu di sebelah sana, pasti ada growing attraction atau daya tarik yang semakin menjadi-jadi dan semakin mengkristal. Enggak mungkin dia berani jika lo tidak disambut sebelah tangan. Jika lo tidak disambut dengan tangan di sebelah sana, tidak mungkin orang itu berani. karena dia takut dilaporkan polisi. Kecuali kalau sudah terjadi sebuah tindakan, tatapan, perkataan, chatting, sudah ada suatu suatu sawt-sawtan, sudah ada saling lempar-lemparan tanda, sudah ada deal-deal kecil terjadi. Sin is progressive. Makanya itu, kalau kita memulai dengan kesukaan kita ialah taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam menjadi lifestyle, arah kita tidak akan kedosa. arah kita pasti ke arah firman Tuhan. Satu, dua, tiga, dengan ini saya selesai. Catat, pilihan hidup apa yang menentukan kepuasan batin? Satu, pilihlah nasihat yang benar dari orang benar. Nomor satu, pilihlah nasihat yang benar dari orang benar. Dua-dua harus benar loh ya. Kalau saya mendapatkan nasihat yang benar dari orang yang salah, saya akan taruh curiga. tapi kalau saya dapatkan nasihat yang salah dari orang benar, gimana? Berarti orang benar itu sudah jadi mantan orang benar. Hari itu dia memberi saya nasihat yang salah, dia sudah menjadi orang yang salah sejak hari itu. Kalau ada orang benar, sepanjang hidupnya reputasinya bersih, lalu berkata kepada kita, berjinahlah. Dikit-dikit udah ceraikan aja itu. Cari istri lain dan sebagainya. Berarti orang itu pernah jadi orang benar. Hari itu dia memberimu nasihat yang salah. Tolaklah nasihatnya sekalipun. Dia adalah orang benar selama ini. Tapi hari itu dia salah di depanmu. Karena itu saya ulang lagi. Pilihan hidup yang menentukan kepuasan batin yang menguntungkan kita. Yang pertama adalah pilihlah nasihat yang benar dari orang benar. Dua-dua harus benar. Dan kalau kitalah penasihatnya, kita harus tetap jadi orang benar dan memberi nasihat yang benar. Katakan amin. Yang kedua, pilihlah jalan yang terbaik atau minimal yang lebih baik dalam setiap perkara. Tanya pada dirimu sendiri kalau kita menghadapi sesuatu. What would Jesus do? Dalam situasi ini, apa yang Yesus akan lakukan ya? Kalau situasi ini sesuatu yang sama sekali gak cocok dengan konteks Yesus. Contohnya, Anda pacaran nih. Gak bisa berkata what would Jesus do kan? Anda bisa berkata what would what would Paul do? What would Peter do? What would John do? Kira-kira Rasul Paulus akan lakukan apa dalam hal ini? Kira-kira Yohanes akan lakukan apa? Kira-kira Petrus akan lakukan apa? Karena Petrus menikah. Selalu tanya, apakah ada cara yang lebih baik gak ya? Atau ini cara satu-satunya? Apakah jalan kompromi itu tidak bisa ditawar? Apakah saya terpaksa harus kompromi hari ini? Oh, jangan ada kata terpaksa. Selalu ada jalan. Karena Yesus adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Yang terakhir, pilihlah kumpulan yang membangun dan yang takut akan Tuhan. Pilihlah yang konstruktif, bukan yang destruktif. Pilihlah yang positif. Dan kalau Anda tidak menemukan orang seperti itu, jadilah kumpulan yang begitu. Anda yang begitu sama orang lain. Jadilah pengaruh yang konstruktif. Jadilah pengaruh yang takut akan Tuhan. Supaya orang lain di dalam dirimu menemukan kumpulan yang membahagiakan. God bless you. Mari kita... selamat menikmati... Wam permandangan... selamat menikmati... Ah...